Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sabarku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan sedikit menyampaikan info sejarah yang mungkin tak perlu kita ketahui semuanya ya sejarah-sejarah kita nah disini saya lihat saya ambil cerita ini dari media onlinenya jakarta.halo.id ya dengan judul apa suka mataram unjuk gigi dan masalah ahlak ini sedikit saya bacakan sejarahnya biar kita paham kawannya ya tentang sejarah bangsa kita mataram lama yang berpusat di Sleman awalnya berperan dalam zona Eson Semarang tapi pada akhirnya tapi akhirnya pada ya abad 19 Masehi ulangi 9 Masehi mereka undur diri ya jadi pada abad 9 Masehi mereka undur diri karena harus bersaing dengan pebisnis-pebisnis dari Asia Minor mestinya Mataram 2 telah bangkit sebelum 1540 karena tahun-tahun itu sudah talk over keamanan zona Eson Semaran dari Demak yang dihancurkan Radem Pate nah Sona Ecom Bandar Jakarta juga minta bantuan Mataram untuk memperkuat pertahanan di Sunda Kelapa kemudian pada tahun 1580 Mataram membasmi pengacau yang bikin onar di Masjid Tegal Kalong Sumedang dan setelah itu pun pasukan reguler Mataram ada yang bertugas di Sumedang di sekolah tidak diajarkan sebab-sebab terjadinya perang Mataram lawan Belanda pada tahun 1623 pasukan Mataram diusir Belanda dari Batapia Hai lima tahun Mataram mempersiapkan diri banyak narasi beredar bahwa Mataram jalan kaki ke Jakarta bahkan ada yang bilang mereka mampir dulu di Karawang untuk bersawah tidak pasukan Mataram membawa gajah mereka gunakan kapal dari Semarang Lito Belanda menunjukkan pasukan gajah Mataram pasukan Mataram tiba di Batavia di Batavia Agustus tahun 1628 Hai di mana base camp pasukan Mataram di tempat yang kemudian diberi nama Kampung Jawa ketika itu bukit-bukit Tambora belum diratakan akses ke kota via pekancilan jalan yang kelebarannya cukup untuk gajah kapal-kapal mataram merapat di Ancol dari Ancol dengan menghindari SKA bus sekarang tidak jauh tentara Belanda di mana museum bahari sekarang dan loji di belakangnya kini jalan Pakin Hai berapa banyak kelas setidaknya dua kali klas pertama ya klas pertama di depan SKA bus sekarang Belanda membuat Lito nya disini pasukan gajah beraksi berdasar Lito saat itu mangga dua masih sawah klas ini dimenangkan Mataram klas kedua sebenarnya bukan klas karena pasukan Mataram melakukan aksi pembakaran di loji jalan Pakin yang oleh tentara VOC dijadikan asrama VOC kalah total banyak Belanda yang mati hangus bekas bekas-bekas pembakaran masih ada dalam buku sejarah perang Sultan Agung 1628-1629 tepatnya Agustus hingga popruari tahun-tahun tersebut mengapa Mataram tidak kuasai Batavia bukan niatnya mataram hanya mau kasih pelajaran pada orang-orang Belanda Ojo Sakara PDW catatan Babe Ridwan Saidi catatan Babe ya editornya ini adalah Bapak Toha Al-Mansur nah ternyata kawan kalau kita lihat seperti ini ini sejarah yang sangat menarik ya artinya di masa lalu itu di Nusantara ini sebelum ada Indonesia mataram yang berada dari Jawa Tengah sudah bisa sampai ke Sunda Kelapa yang sekarang ke Jakarta nah coba bayangkan saudaraku di masa itu belum ada yang namanya mobil truk ya berarti mereka jalan kaki lah dan dia naik kapal ya mungkin naik kapal kali ya dia naik kapal kalau ini tapi ada juga kan cerita-cerita jalan kaki ada juga bisa jadi itu yang jalan kaki kan lima tahun persiapannya berarti strategi perangnya di masa itu sangat-sangat mantap intelijennya berjalan kalau saya menilai ini dari cerita ini karena persiapan perangnya lima tahun sedangkan serangannya kan paling ya berapa bulan lah pertempuran berarti ada yang disebut itu istilah intelijen jadi mereka ini lima tahun ada yang berangkat ke daerah Sunda Kelapa atau Jakarta ya memang dengan jalan kaki mungkin pasukannya bertahap lah ya pasukan-pasukan khusus lah tapi coba bayangkan kawan pasukan-pasukan elit khusus ini bertahun-tahun dia berjalan tapi tidak langsung berjalan kaki demi menghindari deteksi mungkin menyamar sebagai petani buat sawah sampai bangun sawah kan akhirnya karena mungkin sudah setahun dua tahun bahkan mungkin tiga tahun disitu bersawah sehingga pemerintah di masa Belanda waktu itu menganggap bahwa itu petani biasa tapi sesungguhnya itu adalah bisa jadi itu adalah prajurit terlatih dan lama waktunya tidak dicurgai nah bisa jadi inilah yang menggambarkan situasi Sunda Kelapa menggambarkan menceritakan situasinya nah setelah tiba masanya lima tahun kemudian sambil menyiapkan pasukan di Mataram baru dilaksanakan serangan tujuannya ya mungkin untuk memperbagi ahlak bukan untuk menduduki Jakarta tapi saya bilang strategi-strategi pemikiran manusia dari masa ke masa pasti ada yang terhebat ada yang terbaik karena tidak mungkin menyerang sesuatu mendadak tanpa mengetahui lokasi lawan kekuatan lawan tidak mungkin betapa hebatnya Mataram kawan untuk menyerang Belanda persiapannya lima tahun dari berbagai persiapan mulai dari disiapkan ya pastikan mereka juga mencari rute menggambarkan rute yang harus dilewati apa saja ini sungguh luar biasa kalau saya ini menganalisa sebagai karena saya suka strategi-strategi saya senang membuat juga strategi mempelajari strategi dan saya melihat ini strategi yang luar biasa ini Mataram ini untuk hajar Belanda di Batavia bukan langsung menyerang lima tahun kawan lima tahun sekali bergerak menang dan inilah yang benar jadi bisa jadi yang diceritakan tadi bahwa ada yang membuat sawah di Karawan kemudian membentuk kampung di kampung Jawa mungkin di situ jadi pedagang sambil mengiring informasi ke Mataram situasi perkembangan sehari-hari nah di Mataram pasti dianalisa terus oh akhirnya ada gambaran untuk mencapai Sunda Kelapa ada yang lewat darat ada yang lewat laut yang lewat darat ini ya mungkin dengan cara menyamar itu karena tidak mungkin tiba-tiba turun dari kapal nyerang kalau dia gak tahu informasi nah informasinya dari mana? pasti dari orang-orang terlatih dan setelah mengetahui kemampuan musuh nah otomatis dia akan menyiapkan pasukan yang lebih unggul akhirnya kan diduduki Batavia namun di sini ada ciri kenapa dia tidak duduki kenapa Mataram tidak menduduki Batavia atau Sunda Kelapa yang sekarang Jakarta nah alasannya niatnya hanya memberi pelajaran kepada POC Belanda yang mungkin terkait ahlak bisa jadi begitu ini sejarah kawan sangat mantap berarti orang-orang pendahulu kita ini ahli strategi ahli strategi salam hormat boswanya bagikan video aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka bravo Mataram terima kasih terima kasih